Sementara itu saudara korban kebakaran permukiman di grogol petamburan Jakarta Barat histeris mengetahui rumahnya ikut terbakar, korban pun harus dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Mengetahui rumah miliknya hangus terbakar, korban histeris hingga tidak sadarkan diri. Sebelumnya saudara kebakaran yang terjadi pada Kamis pagi, menghanguskan 4 kios dan 12 kamar indekos di grogol petamburan Jakarta Barat. Api dapat dipadamkan setelah petugas menerjunkan 18 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi kejadian. Satu orang saudara tewas dalam kebakaran yang terjadi di jalan utama sakti grogol petamburan. Korban tewas setelah terjebak kebakaran di lantai 3 rumah kontrakan. Petugas dari pemadam Sudin Gulkarmat Jakarta Barat bersama dengan BPPD langsung mengevakuasi jenazah korban untuk selanjutnya dibawa ke rumah sakit Polri, Kramatjati. Itu kondisi seperti apa? Dia terjebak atau gimana? Iya, terjebak. Mau loppa, mau ini nggak bisa. Panik lah. Panik. Mau turun nggak bisa ya? Iya, udah ke jepak api besar. Dia tuh berada di mana? Di lantai 2 atau? Di lantai 3. Di lantai 3? Iya, kamar lantai 3. Itu kebetulan yang punya rumah atau yang montrak? Bukan, yang kurang montrak.